8 tingkat pencinta anime Kalian kira-kira ada di kasta nomor berapa? Selamat pagi bunda para wibu dinayal Selamat datang lagi bersama gue Hose yang paling kalian cintai Admin Yami Dan selamat datang di acara wibu lokal Acara akan membahas anime manga dan jejepangan lainnya Jadi hari ini aku mau ngebicarain tentang Tingkatan pencinta anime Nggak, 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 nggak Ini bukan aku yang buat Ini kasta tingkat-tingkatan hadir bukan dari aku Tapi dari para wibu-wibu itu sendiri Yang entah dapat sumber dari mana Atau info dari mana Di Jepang sendiri Sepengetahuanku Nggak ada tingkatan kayak gini Semoga nggak ada Dan aku berpikir kayaknya nggak ada Maka dari itu Karena aku kepo Makanya aku baca Dan ternyata Wadaw Wadaw, 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 wadaw Berikut adalah tingkatan-tingkatan Yang kukumpulkan dari internet Tingkatan pertama ada Nyubi Terus yang kedua Anime Lovers Ketiga Otaku Kempat Otamega Terus Nijikon Keenam Hikikomori Ketujuh Wibu Dan Kedelapan Wapanis Kalau kalian udah lama di dunia Jejepangan Kalian pasti langsung ngeh Dan langsung kayak Hah? Gimana Bujang? Dan tentu saja Semuanya menurutku Janggal Daripada aku banyak bacot Mending kita bacain satu-satu Kita bedah satu-satu Apa aja maksud dari Tingkatan-tingkatan tidak berguna ini Tingkatan pertama Ada Nubi Atau Nyubi Oke lah Kalau Nyubi mungkin maksudnya Dia baru nonton anime Dan nonton anime secara kasual Buat ngisi waktu kosong doang Itu masih bisa diterima Jadi aku gak begitu peduli Dengan yang ini Dan aku pun Gak bisa menggolongkan Nyubi ini sebagai Wibu Karena ya mereka cuma nonton kasual aja Nonton sekedar lewat Dan gak punya rasa Pengen nyari lagi Bahkan nonton lagi Selanjutnya Anime Lovers Ya anime Lovers ini tuh apa Masuknya Wibu juga kali Kalau ditanya Kenapa anime Lovers masuk ke arah Wibu Ya bedanya Wibu Sama anime Lovers apa Anime Lovers nonton sehari 2 jam Wibu 80 jam gitu Karena anime adalah hitungannya pop culture Jepang Jadi ya anime Lovers masuknya Wibu Aku udah bikin pembahasannya lengkap Panjang lebar mengenai antara Wibu dan anime Lovers Kalian mending nonton dulu itu video Terus balik lagi ke sini Ya cari aja lah thumbnailnya yang kayak mana Cari aja lah pokoknya Terus tingkatan selanjutnya adalah Otaku dan Otamega Biasanya beberapa artikel online yang kalian gampang cari Otaku itu bakal dideskripsikan sebagai kayak gini Penggemar berat anime atau manga Bahkan saking gilanya terhadap anime Mereka tidak punya waktu untuk kehidupan sosial Mereka terkesan berdiam diri di rumah Dan banyak menonton anime yang disukai Padahal kalau dipikir-pikir Otaku itu gak cuma urusan anime doang Ada jenis otaku lain Ada otaku kereta Otaku teknologi Dan sebagainya Kata-kata bahasa Inggris yang paling dekat dengan otaku ini Ya geek Hobi yang unik Atau ya aneh sekalian Pada dasarnya otaku itu ya Ya geek Orang yang suka sama hal-hal geeky Term negatif terhadap kata otaku pun udah berkurang Dari sekitar tahun 2013 Dimana sebelumnya otaku sering dipepetkan dengan kata freak Ansos Betamel Terus dan lain-lain Ada studinya Dan jurnalnya juga ada Kalian bisa cari sendiri Lalu Yang kedua Setelah otaku Ada lagi tingkatan namanya Otamega Hayya Ya yang masalah dari tingkatan otamega adalah Otaku dengan kacamata Otaku otamega Otaku megane Ya otaku yang menggunakan kacamata Terus beda tingkatannya dimana Dimana bedanya yang signifikan Antara menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata Dan Ya sekarang aku jadi otamega Sekarang aku otaku lagi Orang membedakan otaku dan otamega cuma dari pake dan gak pake kacamata doang Tapi sekarang jadi sebuah tingkatan Apa sih masalah hidup kalian yang membuat tingkatan ini Aku gak paham gitu Padahal otaku dan otamega tuh bedanya gak signifikan Makanya menurutku level otaku dan otamega adalah level atau tingkatan yang paling aneh Dan paling gak penting yang ada di list yang kusebutkan barusan Kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan Soalnya sangat-sangat tidak penting Terus selanjutnya Nijikon Nijikon ini artinya Nijigen kompreksu Atau gampangnya orang yang cinta sama karakter 2D Udah cukup sampai situ aja Mereka biasanya menganggap cewek 2D lebih dari cewek 3D Masuknya kemana ayo? Ya masuknya wibu Ya maksudku ngapain juga dipisah sendiri? Ya kalau kau merasa biasa aja Ya itu kalian nyubi Ya kalian kalau suka ya wibu masuknya Bahkan gini nih Bahkan gini Bahkan gak sedikit wibu yang salah artikan Kalau Nijikon itu adalah orang yang berandai-andai jadi karakter di anime Jadi dia suka memperagakan gitu di dunia nyata Ya kalian paham lah wibu-wibu sok ganteng dan sok misterius kayak Sasuke Yang ada diri live padahal mereka gak keren-keren banget Dan gak Sasuke-Sasuke banget Itu mah masuknya cunibyo Bukan masuk ke Nijikon Ngertikannya salah Nah kalian pusing sendiri kan? Selanjutnya Hikikomori Kayak otaku Hikikomori ini belum tentu berhubungan sama anime atau wibuan loh Hikikomori ini sebenernya cara hidup orang yang punya trauma dan kecemasan sosial Sehingga dia memilih untuk mengundurkan diri dari sosial Memilih untuk hidup menyendiri dan sebisa mungkin menghindari interaksi sosial Jadi Hikikomori belum tentu ada hubungannya sama anime Apakah Hikikomori termasuk level pencinta anime? Ya enggak lah Mikir aja anjir Hikikomori itu bisa aja wibu Dia menghabiskan waktunya di ruangan nonton anime Terus baca manga atau main game Tapi belum tentu semua Hikikomori itu wibu Jadi Hikikomori bukan berarti orang yang menarik diri dari sosial Dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk anime, game, dan komik Padahal Hikikomori bisa aja di dalam kamar Mungkin mereka trading saham Atau mungkin namatin National Geographic Channel Dan yang terakhir Ini menurutku yang paling aneh banget Dan yang paling enggak berguna Dan yang enggak ada risetnya yang dibikin Ini enggak tahu ini siapa yang bikin Ini yang paling aneh dari yang paling aneh Tingkatan yang terakhir kan ada wapanis dan wibu Taukah kalian? Kalau bahwa kata wapanis itu adalah artinya ya sama aja kayak wibu Asal mula kata wapanis ada dari 4chan Artinya ya wannabe japanis Yang akhirnya kata wapanis ini di-ban sama korcan Karena nge-spam banget Dan orang-orang pada enggak suka ada di sana Jadi kata-katanya dari wapanis diganti menjadi wibu Atau tulisan bahasa Inggrisnya weabu Wibu dan wapanis adalah hal yang sama Cuma beda penulisan doang Karena apa? Karena apa? Karena originnya sama Kenapa malah dibikin jadi tingkatan yang berbeda? Itu kayak sama aja ngomongin fish dan ikan itu berbeda Ini aneh nih aneh Inilah seberapa kacaunya orang bikin gini enggak riset Jadi aku agak males sih bahasnya sebenernya Dan kalau kalian tanya ke aku Apakah tingkatanmu wibuan yang sebenarnya? Aku bakal kasih dua tingkatan Yang pertama penonton kasual Yang maksudnya nyubi tadi Dan yang kedua wibu Sisanya suka-suka kalian aja lah Nama-namain pake nama-nama kalian sendiri pun enggak masalah Mau kalian jadi wibu one piece karena suka nonton one piece doang Atau mau jadi wibu katana karena kemana-mana bawa katana Atau jadi wibu disfungsional Karena otak kalian disfungsional Yang hari-hari nyanyi hime-hime teriak-teriak enggak jelas Aku enggak tahu tujuannya apa para wibu-wibu ini Bikin tingkatan wibu yang enggak akurat dan enggak relevan Dan enggak bisa jadi patokan Kalau jatuhnya becanda enggak lucu Kalau jatuhnya serius ya enggak ngotak Dengan adanya tingkatan ini Jangan kaget kalau misalnya ada kaum-kaum yang merasa dirinya superior daripada kaum lain Atau kaum-kaum yang merasa dirinya lebih rendah Karena baru bisa nonton Attack on Titan satu hari satu episode Terus itu pun masih keluar buat beli kopi biar enggak ngantuk Ya karena mereka belum bisa gitu Nontonin Attack on Titan dalam kamar enggak keluar 30 tahun Sambil trading dan belajar bahasa Jepang Pakai bahasa penulisan klasik Yang ada sebelum restorasi Meiji Jadi kalian, Indogamers para wibu denial Komen di bawah Kalau kalian wibu di tingkat mana? Nyubi, Anime Lovers, Otaku, Wapanis Atau kalian ada tingkatan baru? Jongre Shinkai atau wibu Pekalongan? Otaku Perkebunan Terong? Atau Anime Lovers Blu-ray Only? Atau ya bebaslah suka-suka kalian Kalian nanti komennya di bawah dan Nanti bakal ku jadikan episode khusus Untuk tingkatan-tingkatan wibu Bebaslah suka-suka kalian lah Yaudah mungkin itu aja dulu Terima kasih udah nontonin video wibu lokal Jangan lupa like ini video Dan komen juga Jangan lupa juga di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Karena kalau kami upload video Ada notifikasi nanti di HP kalian Jangan lupa juga Untuk nonton Clean Sound Live Kalian subscribe itu Clean Sound Live Dan nyalakan notifikasinya juga Karena kalau aku live Ya bakal muncul notifnya disana Dan aku mau terima kasih Buat para donator setia Terima kasih kepada Mereka adalah orang-orang yang Sudah sawerin duitnya buat aku Saat aku livestream di Clean Sound Live Dan ya kalian datangi Clean Sound Live Kalau aku live Kalian bisa sawer Dan kita bisa ngobrol bareng Yaudah mungkin itu aja dulu Terima kasih udah nontonin video wibu lokal Stay clean And sound Dadah para wibu di Nyal Kalian itu wibu Udah gapapa Ngaku aja wibu Ngaku otaku juga gapapa sih Bebas lah Kok suka kalian Ayalah Eh 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 Jangan close videonya dulu Kalian gak liat Aku lagi pake baju apa Wibu Rokaru Iya ini adalah merch ofisial Wibu lokal dari Clean Sound Studio Oh kalian gak suka sama warna yang ini Karena kalian wibu Dan selalu ingin berbeda Tenang Aku punya solusinya Dan tadah Versi lain dari baju Wibu Rokaru Sama kerennya Sama wibunya Dan ya Sama harganya Jangan ngaku wibu lokal Kalo kalian belum pake baju Wibu Rokaru Apalagi Bentar lagi Bakal banyak event di Jepangan Mana baju wibu lokal kalian Kalo kalian mau baju wibu lokal Buruan Ketik di browsermu Bit.ly Atau klik linknya di deskripsi di bawah Iya buruan beli Karena stoknya terbatas Dan buruan beli Karena aku juga butuh makan Dan sekali lagi Bit.ly Slash Toko CS Di bit.ly Slash Toko CS Isinya bukan cuma baju wibu Rokaru Ada juga masker wibu lokal Dan masker Clean Sound Serta merch Clean Sound lainnya Ayo buruan ke bit.ly Slash Toko CS Dan dapatkan baju wibu lokalmu Sekarang Sub indo by broth3rmax